Selanjutnya, Bayu. Yang aku rasakan waktu mau membawa maju makanan, aku yakin makanan itu dapat nyelamatin aku, karena emang aku membuatnya dengan sungguh-sungguh di 45 menit. Bayu? Ya, Chef. Apa ini? Sekotempe, Chef. Sekotempe? Ya, sama? Karena nasi, perketel tempe, dan sampel tempe. Kamu kangen, Buirio? Kangen, Chef. Kangen? Apa kabarnya, Chef? Baik, Chef. Baik. Kamu puas dengan nasi, Chef? Puas, Chef. Terakhir puas, masuk pesertes. Sekarang puas juga? Ya, lalu sudah berusaha semaksimal mungkin, Chef. Enggaklah, kalau menurut saya ini tidak semaksimal mungkin. Dari kamu punya sampel, tempenya bisa lebih sedikit, sampelnya lebih banyak. Serut. Enak tapi seram. Terima kasih, Chef. Yang enak di sini adalah sampel tempe kamu. Saya suka, ya. Tapi mungkin bisa lebih banyak terasinya lagi, ya. Lebih banyak seasoningnya. Dan juga patinya kamu seasoning dengan baik. Tapi, apakah jika dimakan menjadi satu, apakah menjadi hidangan yang enak? Terima kasih, Chef. Terima kasih banyak. Terima kasih, Chef. Sudah. Sudah. Akhirnya nama aku dipanggil. Aku berharap kali ini makanan aku seasoningnya pas. Terus dapat tekstur. Dan juri suka sama masakan aku. Mau bikin apa? Kroket tempe, Chef Kroket tempe isinya apa aja? Ayam, anjin, kudasi itu Tempenya mana? Oh tempenya itu di... Apa? Di balut sama tempe Oh Oh jadi luarnya ini tempe Dalamnya Ada ayam ya? Ya Tempe, ayam, kroket Apakah ini rasanya akan meroket? Oke, Sarah? Ya, Chef Untuk kroketnya Sebenarnya idenya oke Luarnya digoreng Seperti kroket, pakai breadcrumbs jadi crispy Tengahnya lembut Di sini tapi karena sangat tebal Itu tempenya sebelum kamu jadiin Itu kamu masak dulu Iya, aku kukus Kamu kukus? Ya Itu jadinya teksturnya benek semua Kedalam Ini hidangannya sangat berat Dengan kroket yang lebih besar Makan dengan mashed potato Kalau misalnya ada saus Salad Yang menambahkan rasa yang tidak terlalu berat itu Untuk menjadi light ya It's lacking of sauce Terima kasih, Chef 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 Next, Rizky Pede dengan masakan yang Rizky buat Hidangan cukup simple Tapi harus di-highlight di situ Rizky maju Memberikan makanannya Rizky ke juri-juri Sebenarnya mirip dengan saraf punya ya Cuma saraf tempenya di luar Kamu tempenya di dalam Dengan ayam Dan tomat Ya, Chef Tomato stuff tempe ya Kardon tempe Apa? Kardon tempe ya Ya, tomat kan Ya, Chef Terus ini saus apa ini? Keselempet apa ini? Balado, Chef Balado Terima kasih, Chef Dizky kamu Itu isiannya Enak Light Tapi justru malah Tempenya malah sedikit kurang Tapi it's good Saya akan makan ini Sayangnya Saya tidak akan order ini di restoran Karena kamu punya presentation itu jauh dari apa yang kami harapkan Terima kasih, Chef Well, saus kesrempet kamu itu enak sebenarnya Saus baladonya Ya, coba kalau misalnya sausnya bukan cuma di kuas gitu aja Tapi kalau kamu bikin tempe goreng Ada baladonya Taruh di atasnya itu Ini bisa menjadi hidangan yang enak Thank you, Rizky Masih, Chef Terima kasih